Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo 4th grade, meet again with me Sarah Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bahas malah Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan belajar tentang Bagaimana ilmuwan membedakan makhluk hidup Sekarang, ilmuwan membedakan makhluk hidup Bagaimana ilmuwan membedakan makhluk hidup Membedakan makhluk hidup itu ke dalam dua Yaitu plants, tumbuhan, and animals Yaitu hewan So, they sort animals into two main groups First, animals with a spine or backbone Called vertebrates And animals without a backbone Called invertebrates So, yang menggunakan yang ada tulang belakangnya itu Contohnya fish, rabbit, crocodile, lion, frog, bird, and other Dan banyak ya Dan yang tanpa tulang belakang itu contohnya Crab, jellyfish, spider, and other Next, body parts of different vertebrate groups Perbedaan bagian tubuh dari kelompok hewan bertulang belakang First, reptiles Tartus and tortoises breath through lungs Not through gills Reptil, contohnya adalah kura-kura atau penyuk Dia bernapas melalui apa? Paru-paru Tidak menggunakan insang They have to go out of the water for air Mereka harus keluar dari air untuk bernafas Untuk mendapatkan udara Begitu Oke, next Second, bird Parrots have wings with feather They flap their wings up and down to fly They have sharp claws and beak Jadi, Beo mempunyai bulu Jadi, kan memang kalau misalnya burung itu mempunyai bulu ya Terus, mereka itu mengepakkan sayap mereka ke atas dan ke bawah untuk terbang Jadi, dikepakkan sayapnya itu Terus, mereka juga mempunyai cakar yang tajam dan paruh Yang paruhnya itu tangan paruh Yang ini Paruhnya itu buat makan Begitu Itu contoh jadi birds Next, third Mammals Yaitu binatang menyusui Example Young cats drink milk from their mother's milk Jadi, anak kucing itu meminum susunya dari orang tuanya Yaitu ibunya Itu contoh dari binatang menyusui Dan ada banyak kan binatang menyusui Apalagi contohnya selain kucing Like dog Monkey Tiger And other Banyak ya Contoh binatang menyusui Yaitu Mammals Mamalia Oke, next Fourth Amphibian Yaitu Hewan yang hidup di dua alam Like adult frogs Can live on land and in the water Seperti Kodok dewasa yang dapat hidup di darat maupun di air But Young frogs breathe through gills Sedangkan kalau misalnya kodok muda itu yang kecebong Dia bernafas menggunakan gills Menggunakan insang Sedangkan adult frogs breathe through lungs Sedangkan kalau kodok dewasa itu bernafas menggunakan paru-paru Next The last Fish All fish have gills for dressing underwater and fins for swimming Jadi semua ikan itu bernafas itu menggunakan insang Di dalam air atau di bawah air Dan berenang menggunakan siripnya Their tails also help them swim Dan ekornya itu juga membantu ikan untuk berenang Begitu This is the last Of body parts of different vertebrate groups Oke Thank you very much for your attention For great And the last Before Miss Sarah close Our video Let's say Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!